Bagi orang yang bertakwa, Allah memberikan limpahan ilmu yang lebih dikenal dengan ilmu laduni, mohon maaf. Istilah laduni sudah banyak dikenal oleh masyarakat kita, tetapi barangkali definisinya belum sangat jelas. Bahkan terkadang ada orang tidak belajar, tidak ngaji, tidak di pesantren, lalu ia katakan saya dapat laduni. Jadi, seakan-akan dia sudah mampu menguasai ilmu Islam yang banyak, padahal dia tidak belajar. Bukan begitu. Laduni adalah orang yang belajar, seperti biasanya orang yang mencari ilmu. Lalu ia memanfaatkan ilmunya, mengamalkan ilmunya, mendakwakan Islam, menegakkan syariah Islam, membina umat, agar umat bertakwa, tetapi ternyata ilmu yang ia miliki ternyata tidak cukup untuk itu. Allah maha tahu, Allah sudah mengukur, bahwa dia punya semangat tinggi, pengabdian tinggi, tetapi ilmunya terbatas. Maka ia dilimpahi ilmu oleh Allah. Setiap orang yang bertakwa, dengan ketakwaan yang bersempurna, pasti dia mendapatkan limpahan pengetahuan dari Allah. Ambil contoh, ketika Mesir menghadapi pacaklik panjang, yang diisyaratkan dalam mimpi dari Allah kepada Sang Raja Mesir. Ada tujuh sapi gemuk, dimakan oleh tujuh sapi yang kurus. Raja bingung, para peramal istana tidak mampu mentakbir mimpi Sang Raja. Akhirnya sampailah kabar kepada Sang Raja, bahwa di penjara sana, ada seorang pemuda yang tampan ahli di dalam mentakbir mimpi. Dipanggillah dia, maka Nabi Yusuf mengatakan, Ini adalah isyarah, bahwa tujuh tahun panin, akan habis dengan tujuh tahun pacaklik. Seorang Raja bertanggung jawab, bagaimana cara keluar dari masalah ini? Maka Nabi Yusuf memberikan petunjuk, dengan cara yang diberikan Allah kepada dia, dari hasil dia bertakwa di dalam penjara. Yang mampu menyelamatkan Mesir, bahkan negara-negara lain, meminta suaka bantuan pangan dari Mesir. Sebagaimana para pemirsa lebih mengetahui, insya Allah, dari khutbah-khutbah para ulama di daerahnya masing-masing. Apakah kita tidak tertarik negara kita dalam keadaan seperti ini? Daerah kita keadaannya seperti ini? Silahkan berpikir dengan ilmu, sains, teknologinya masing-masing. Untuk melepaskan bangsa ini, masyarakat ini dari keadaan keterpurukan seperti ini. Tapi mohon maaf, jangan sombong. Tidak cukup hanya dengan kemampuan rasio sains dan teknologi saja. Ketakwaan, buktikan ketakwaan. Mohon maaf, kita belum pernah. Bahwa seluruh masyarakat di Sukabumi misalnya, menjadi manusia yang bertakwa secara sempurna seluruhnya. Mohon maaf, ini belum kita raih. Daya kita masih lemah dalam pembinaan masyarakat. 5.500 masjid di kota dan kabupaten Sukabumi, silahkan cari yang subuhnya penuh seperti sholat Jum'ah. Ada berapa? Ada berapa? Mari kita pikirkan. Aparat pemerintah saya minta tidak menjawab, Ah, itu bukan urusan kami. Atau ulama juga menjawab, Ya, belum ada tau fake saja. Jangan begitu. Kita harus berjuang. Agar diri kita, keluarga kita, umat kita, menjadi manusia yang bertakwa. Karena bila mana sudah bertakwa, Allah akan berikan limpahan ilmu. Untuk mengeluarkan diri sendiri dan masyarakat dari segala keterpurukan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!